Ayo dengan satu saat Mau apa mba? Jangan macem-macem deh Saya lakukan ini demi kebaikan kamu juga Tapi mba Hidup ini pilihan deh Kamu mau jadi itu mba Ini mau Anu sama mba Terima kasih telah menonton Apa-apaan ini? Sarapan aja gak ada Masa ada nasi segini? Kayak mau makan kucing aja Hah? Kosong? Susahnya hidup ini Wait banget di kopi Sudah kayak hidupku Neng? Neng? Akang, mikir gak sih? Masa enak-enak akan duduk Bukannya kerja apa kek? Biar dapet uang Akang gak mikirin Neng apa? Neng lapar Belum makan apa-apa dari kemarin Neng kenapa sih? Datang cuma ngomel-ngomel Akang lagi pusing nih Seharusnya Neng itu di dapur Masakin Akang Makanan yang enak-enak Jadi istri berguna sedikit Kenapa? Hah? Masak? Mau masak apa, Kang? Masak patuk Kalau udah ada beras Neng udah masak Dan kemarin, Kang Ini mah boro-boro beras Semuanya ludes Bahkan tikus pun enggan Masuk rumah kita Cing atuh gerah lugai Akang Akang Hmm Justru itu Akang juga pusing Mikirin ekonomi kita sekarang Oh iya Akang punya ide Apa kita pergi ke dukunin aja ya? Buat pesugihan Hah? Pesugihan? Istikbar, Kang Walaupun ekonomi kita kayak gini Ini gak mau ngelakuin hal-hal Yang dilarang agama Udah deh Jangan sesuci gitu Emangnya neng mau Mati kelaperan, ha? Banyak kok Orang-orang di luar sana Yang kaya raya Perginya ke pesugihan Tapi Kang Udah Neng ikutin apa kata Akang Besok Kita pergi ke dukun Sekarang kita ke kamar dulu Ayo Apa maksud dan tujuan kalian datang ke sini? Jadi gini Mbak Kami ini ingin kaya Kami ingin banyak uang Apakah Mbak bisa bantu kami? Apa kalian sanggup dengan persyaratan-persyaratan yang harus kalian penuh? Emang persyaratannya seperti apa Mbak? Iya Mbak Apa Mbak? Sangat perah Sebelumnya saya tanya kepada kalian Apa kalian sudah punya anak? Anak Mbak Kita belum punya anak Mbak Dia yang lemah Mbak Oh my God Kenapa Mbak? Tunggu sebentar Kalian tidak akan bisa memenuhi persyaratannya Karena Persyaratannya Kalian harus mengorbankan orang yang berharga di hidup kalian Hahaha Hahaha Hah? Udah yuk kan Kita pulang aja Udah Tenang dulu Neng Enggak Neng mau pulang aja Mbak Neng Neng Ah Mbak Kapanpun itu Saya pasti akan ke sini lagi ya Mbak ya Mbak itu lho Mbak Gagal men Gagal men Neng kenapa coba tadi pergi gitu aja Untung si Mbahnya gak marah sama kita Udah sih Gang Nggak paling pakai kedukun segala Gak bisa napkahin Neng pakai uang halal gitu Tapi kan Neng Sekarang cerit kerjaan itu gak gampang Udah lah Gang Neng mau tidur aja Biar rasa lapernya hilang Sekarang aku punya ide Mbak 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 Kamu datang lagi Apa kamu sudah memenuhi persyaratannya Iya Mbak Kata Mbak Saya harus mengorbankan orang yang paling berharga di hidup saya Kalau istri saya yang menjadikan tumba Apa bisa Mbak Hah Hmm Bisa Apa kamu yakin Iya Mbak Saya yakin Yang penting Saya jadi orang kaya Mbak Hmm Tapi kamu harus bawa istri kamu ke sini Untuk dipandikan Dimandikan Mbak Buat apa Mbak Dia akan udah mandi Ya Untuk melanjutkan ritual Sebagai Serah terima Tumba Baik Mbak Kalau begitu Saya jemput istri saya dulu ya Neng Neng bangun Neng Neng Akang udah berhasil memenuhi syaratnya Sekarang persyaratannya lebih mudah Neng Udah Akang Masih aja Bahas pengen sugih Neng Neng yakin sama Akang Nanti kan Kalau kita udah kaya Kita bisa beli mobil Bahkan pesawat pun bisa kita beli Udah Jangan kadang-kadang Ih si Neng mah Syaratnya mudah loh Neng cukup ritual Mandi kembang doang kok Mandi kembang Kang Iya mandi kembang Mudah kan Kalau kita udah kaya Kita gak bakalan Kelaperan lagi Neng juga bisa merawat diri Supaya lebih cantik Neng mau ya Yaudah deh Kang Neng mau Ritual ini Akan berlanjut Selama tujuh hari Tujuh malam Dan kamu anak muda Kamu tidak diperkenankan Untuk melihat ritual ini Terus saya harus apa mbah Kamu sebaiknya pulang Dan bersemedi di rumah Dan kamu harus menyalakan lilin Di setiap sudut rumah kamu Dan tunggu pada malam minggu nanti Uang akan berjatuhan di kamar Baik Bang Tapi Kang Neng gimana Udah neng tenang aja disini ya Akan panggil Madae Bang Apa kamu sadar Sayang apa mbah Kamu baru saja akan dijadikan Tumbal oleh suamimu Hah Tumbal mbah Gak mungkin Si Akang sayang banget Sama saya mbah Justru itu Suamimu menyambupi persaratannya Karena Akan menyadikanmu Sebagai tumba penggantinya Tapi Saya kesian dengan kamu Dengan kata lain Saya tidak akan menjadikan kamu tumba Dan kamu Akan terlepas Dari tumba Hanya dengan satu saat Kamu harus mau Mau apa mbah Jangan macem-macem deh Saya lakukan ini Demi kebaikan kamu juga Tapi mbah Hidup ini pilihan Kamu mau jadi tumba Atau mau Anu sama mbah Kalian jahat Dengan peris manusiaan Sama sekali Sudah neng Kamu harus pas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.